Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Pemirsa hingga akhir bulan Juli 2022, angka kasus COVID-19 di Kota Bungkulu masih terpantau nihil. Namun masyarakat diimbau untuk tidak lalai dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Bungkulu mencatat hingga akhir bulan Juli 2002, kasus COVID-19 di Kota Bungkulu masih nihil atau nol kasus. Pelasana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bungkulu, Sri Martiana mengatakan, meski kasus COVID-19 di Kota Bungkulu nihil, masyarakat diimbau untuk tidak terlena dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sri juga mengatakan, semenjak kepulangan jamaah haji asal Kota Bungkulu berat tanggal 21 Juli, tidak ada yang terpapar virus COVID-19. Pihaknya juga terus berupaya agar Kota Bungkulu tidak ada penebahan kasus COVID-19. Alhamdulillah sampai dengan kemarin sore itu masih nihil. Sejak kepulangan jamaah haji kembali ke Kota Bungkulu, Alhamdulillah tidak membawa sang COVID-19 ya, jadi tetap nihil. Oke, upaya kita ke depan bagaimana Bu, supaya Bungkulu tetap nihil kasus COVID-19 ini Bu? Upaya kita ke depan adalah salah satu yang kita lakukan edukasi ke semua masyarakat ya, melalui fasilitas pelayanan kami di tingkat pertama Puskesmas, kemudian juga mohon menghimbau kepada jajaran keurahan dan RT untuk menyampaikan masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Yang kedua tetap melaksanakan vaksinasi, karena kenapa vaksinasi itu merupakan salah satu pemutus mata rantai COVID-19, kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh ya. Nah itu jadi dihimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan vaksinasi. Dinas Kesehatan Kota Bungkulu juga meminta kepada masyarakat yang belum divaksinasi agar segera divaksin dengan dosis lengkap di fasilitas kesehatan yang telah disediakan agar rantai penularan COVID-19 dapat terputus dan membentuk daya tahan tubuh terhadap virus COVID-19. Hai Ril Ansori, Tepir Bungkulu melaporkan.